selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk anda yang menjalankannya pemirsa dan anda masih bersama Chris Santi dan kita lanjutkan seputar Bandung Raya Malam pemirsa untuk memulihkan perekonomian masyarakat pasca pandemi COVID-19 Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat menggulirkan program Silih Tulungan program yang berbasis pada modal sosial masyarakat Jawa Barat yaitu gotong royong tersebut mendorong warga untuk peduli terhadap sesamanya terutama tetangga mereka Pemulihan Ekonomi Nasional memiliki beberapa instrumen dengan masalah kesehatan menjadi prioritas utama setelah itu UMKM berdasarkan data di Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat ada dana bantuan presiden yang diserap Jawa Barat setidaknya 2 triliun rupiah meliputi 1,8 juta usaha mikro yang tidak memiliki akses perbankan dan 2,4 juta sektor informal selain itu menggerakkan tumpuan ekonomi nasional yaitu sektor belanja rumah tangga melalui pemberian bansos mendorong program yang sifatnya kebijakan afirmatif seperti proyek pembangunan Patimban hingga jalur Jawa Barat Tengah Selatan yang merangsang sektor padat karya tak hanya itu ketahanan pangan pun menjadi sektor yang terus digenjot pemerintah Provinsi Jawa Barat karena terbukti paling aman terhadap COVID-19 untuk itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun meminta para pemuda pelaku usaha kembali ke desa untuk memanfaatkan lahan produktif yang ada Nah, untuk memujulkan itu acara ini juga saya ditingkan untuk dijadikan forum rutin dan segera menyusun kepanitianan kemandirian pangan Jawa Barat ini untuk menghadapi potensi krisis pangan di tahun depan karena ada indikasi negara-negara pengekspor pangan akan menahan diri akan mencapai Jawa Barat krisis pada suplai pangan sehingga inilah kebangkitan jadi tidak ada lagi di masa depan tanah yang menggambur tidak ada lagi kekurangan anak-anak muda yang mau jadi petani tidak ada lagi petani yang tidak sejahtera karena jualannya konfeksional karena sudah diset online dan tidak ada lagi ekspor-ekspor yang tidak maksimal karena tidak saling seri informasi Nah, mudah-mudahan program yang akan dilaksanakan khususnya di dukung oleh Pak Indonesia Jawa Barat itu menjadi kebangkitan ketahanan pangan 2021 jangan sampai krisis kesehatan kemudian krisis ekonomi berlanjut ke krisis pangan dan itulah kenapa kita ada sepas ini Senada dengan Gubernur Jawa Barat Ketua Harian Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat Ipong Witono menyatakan pihaknya mendorong sektor UMKM untuk melakukan langkah migrasi bersama ketahanan pangan Menurut Ipong, ketahanan pangan menjadi unggulan karena perubahan negara eksportir pangan yang menahan untuk kebutuhan dalam negeri mereka sehingga diproyeksikan akan ada kesenjangan stok pangan secara nasional Selain berkolaborasi dengan Perhutani dan PTPN untuk penyediaan lahan yang dapat dioptimalisasi UMKM masyarakat pun didorong memiliki ketahanan pangan dari rumah sendiri Pendekatan yang dilihat efektif di Jawa Barat yaitu dari sisi budaya Program Silih Tulungan yang berbasis modal sosial Jawa Barat yaitu Gotong Royong pun digulirkan Pertanyaannya, tidak semua rumah memiliki perkaraan Kami bekerja sama dengan beberapa komunitas dengan lingkungan terkecil, RTRW dan tanaman-tanaman hidroponik yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat untuk minimal memenuhi sebagian kebutuhan pangan yang ada Itu sosialisasinya juga sudah mulai dibentarkan ya, PTRW? Ya, kami mengamati struktur masyarakat kita, Jawa Barat Pendekatan yang memang paling efektif mungkin yang belum dioptimalkan adalah pendekatan budaya Kami menggalakkan sebuah program namanya Silih Tulungan Sebuah program yang berbasis modal sosial kita dimana modal sosial masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia adalah berpotong royong Nah, ini kita ingin dorong agar masyarakat memperdulikan sesamanya tetangganya dan sebagainya untuk menolong bukan hanya menolong tetapi membeli produk-produk dari tetangga kita dan teman-teman kita Nah, program-program Silih Tulungan ini juga nantinya diharapkan dapat mendorong koesi sosial di masyarakat untuk mengatasi sebuah ketidakpastian terkaitan dengan pandemi yang berkepanjangan Untuk memulihkan perekonomian Jawa Barat pasca pandemi COVID-19 Komite Pemulihan Ekonomi Jawa Barat telah menggali aspirasi dunia usaha pada Juli 2020 Lebih dari 300 aspirasi dunia usaha ditampung yang disinkronisasi menjadi 60 program yang dikaitkan dengan pemulihan ekonomi nasional Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih